Sorry Ponti ya bos ya aku bodinya super-super kayak gini parunya tebal-tebal di nota kasih 1 juta 1 juta 17 ekor 17 kaki hitam kaki hitam siapa cepat dia dapat burung cuma satu otor 1 ekor 6600 ribu sudah dapet bio tuh kayak gini ya 600.000 ya kalau sini minus 25 bodinya tuh super-super gede-gede dari belanjangan-belanjangan tuh nih seger-seger untuk belanjangannya kalau ini of your paru tebal nih spoknya lagi Ambiar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua bagaimana kabarnya mudah-mudahan sebagian dalam keadaan sehat-sehat semua yang untuk selalu menjaga kesehatan gasmani dan rohani untuk kali ini saya berada di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur ya untuk teman-teman teman-teman yang bergabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru untuk kali ini saya mau review ke kiosnya Mas Aris untuk kiosnya ada di gedung utama lantai 2 di sini ya di naiknya dari sini aja langsung naik ke atas Oke itu lanjut aja Nah di sini untuk kiosnya Mas Aris ya ada di lantai 2 gedung utama ya ini lantai 2 parkiran mobil langsung naik aja di sini ya untuk kiosnya ini habis kasih makan Mas Aris lagi santai entar kita akan tanya ya untuk stok terbarunya berikut harga-harganya Assalamualaikum Mas Aris Waalaikumsalam gimana kabarnya Mas Aris Alhamdulillah Alhamdulillah bahagia tadi ini pasarnya untuk buka dari jam berapa ya buka dari jam 6 pagi untuk tengah lima sore nah disini untuk kirim-kirim gimana nih Mas Aris kirim-kirim seluruh Indonesia bisa yang penting ongkir tetap ongkir ditanggung pembeli Oh yang penting ongkir ditanggung pembeli untuk coj Jakarta dan starnya aja kayak Bogor Canggerang Bekasi depok itu bisa-bisa COD Oke Mas Aris kita langsung bantu aja nih apa nih yang spesial nih spesial tapi dari Reju murai 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 gimana nih murai pasol murai pasol boleh disepil salah satu ini murai medan pasolan yang lumayan dibanyak banget Nah kalau yang mau tetap-tetap materi baru nih boleh ya karena ini kan masih pasol yang masih pasol kalau beli krotohan lama lagi dua korek bodinya juga super kayak gini ini ekor 18 kelebihan 18 lebih 18,5 18,5 mureh medan pasolan gak pasol gatoran ayo iya keberapa kalau kayak gini yang kayak gini kasih harga 1.600.000 1.600.000 aja daripada beli krotolan ya masih menilai ke sini paling tinggal isi materi doang ya isi materi kalau yang mau murahnya aja yang murah juga ada yang murah juga teman-temannya tadi ekor 18,5 ya suap nah kalau yang ini nih mh ekor 17 up di nota kasih 1.000.000 1.000.000 ekor 17 kaki hitam kaki hitam siapa cepat dia dapat burung cuma satu ekor satu ekor doang ini emang 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 ya kalau tadi tanpa ada kenaan ini hasil tukor-tukoran m1.0001.000 ekor hitam kaki hitam kaki hitam ya tapi ekornya panjang ya panjang 17-11 up satu ditanya ya cepat-cepat dia dapat ada satu ekor doang ya bodinya besar lagi oh bodinya medium-medium biasanya kan kecil-kecil banget ini di atas kecil mediumnya di atas mediumnya di atas mediumnya Oke mas Alis apalagi deh lanjut lagi ada ini baru lagi pasangan produksi pasangan produksi yang mau produksi-produksi terbaru nah disini untuk tanya nih gimana nih perang mungkin ekor ekornya 20,5 up 20,5 up untuk yang jangan tanya bodinya besar bodinya jangan ditanya dong kayak tepuk kayak tepuk daun lebar ya daun lebar kalau yang betinanya berapa yang betinanya itu ekor 13-13 up kalau jodohan kayak gini tinggal masuk sangkar terang di harga berapa kasih harga murah kasih 200-2 juta tujuh ratus 2 juta tujuh ratus tidak dapat mulai sepasang produksi ekor 20 20,5 up ya berarti yang super ya kalau itu ada berapa ekor ada berapa 2 pasang 2 pasang doang ya sama ya ya Oke Masari protol jantan yang protol jantan kalau yang mau yang super ini terang panjang terang panjang ya tadi begitu ya berarti untuk tranya indukan jantannya berapa 222 lebih panjang lagi kalau yang ini oh lebih panjang lagi kalau yang ini ya ini protolan super ya tra ekor 22 untuk indukan jantannya ini bodinya super boleh sepilih salah satu Mas Arif boleh nah tuh teman-teman kadang-kadang lihat tuh penampakan lebih jelasnya masuk kelihatan gitu di atasnya bodinya besar kayak gini ekornya melengkung ini ekornya melengkung ini kira-kira usia berapa bulan usia paling dua bulan dua bulan lebih dua bulan lebih ini usia dua bulan ini udah segi gede ya Wah ini kalau kayak gini sudah makan purgun sih Mas Ali udah makan porleopat kuning porleopat kuning disini nah kalau kayak gini di harga berapa harganya tapi 900 ribu 900 ribu gua aja bebas nih pilih aja kalau ini ini kan nih mau pastol nih ya mau pasokan aja mabung ya ini yang masih mewah lagi ada mewah lagi Wow ada lagi yang mewah lagi gimana lagi nih yang mewahnya ya ini yang pernah prestasi prestasi ya nah ini kan udah terap prestasi udah oke untuk tra ekor atau kalau yang bodinya nih gimana nih kalau boleh kalau percaya tibut oko deh tak 122 standar ya karena dia main main gantangan ya kalau main gantangan kau kepanjangan dia kurang bagus keberatannya fiturnya kurang ya kalau yang terap prestasi kayak gitu di harga berapa 1.000.000 aja sama yang jantan yang ekor klewer tuh jadi temen-temen kalau mau niat kepingin setak prestasian yang ambil yang gini kalau emang buat ekor panjang-panjang lewer-lewer ya boleh yang tadi yang harga Rp 900.000 ya Mas Aris ya tinggal pilih aja ya stoknya ga aman nah Mas Aris kita lanjut lagi ini mes mes aww mes aww mangga besar mambes tuh mes aww semua guys ini siapan semua ya ekornya lumayan lumayan siapan semua warnanya udah kelabu semua udah kelabu-kelabu mantep-mantep ya mau ternak-ternak nih sekarang ternak eh ya pihari ya piharinya bukan murung-murung pikir murung-murung sekarang sekarang terjangkau buat dia hari ini kan abet ini dibanyakin jantanya satu aja gitu yang bagus ini harga berapa nih 300.000 yang siapannya bukannya masih trotol atau yang masih lagi muda-muda ini yang siapkan nama seperti jadi Oh 51 atau satu api hari itu Oke lanjut lagi nih Mas Aris ini agak murah apalagi nih ini predisi betina Om murah Medan trotolan prediksi betina ya daripada ngomong jantan puyengkan daripada bilang presisi jantan apa kasihan orangnya yang beli yang kasihan dia niatnya maunya dapat jantan nih dapat betina kalau yang kayak gini emang diharga orangnya berapa sekarang 190 190.000 aja setelah ada berapa ekor wadah banyak-banyak ya ya untuk stopnya untuk penempat stopper ini keburunya kalunya ini baru lagi ke kacer kacer yang bodi besar-besar untuk kacernya nih mata orifontiana orifontiana enak tuh mantep-mantep mantep mantep-mantep kayak dunia rohnya itu puanjang itu ya kalau baca respon-pon jenang sebetulnya cukup gemuk gemuk ini baru datang banget gitu orang datang baru datang banget masuk berapa bok kalau Kalimantan nggak banyak-banyak paling nggak datang 50 ekor 50 ekor nah kalau kacer Kalimantan yang parunya tebel-tebel kayak gini nih yang bodinya super-super kayak gini diharga berapa Mas Aris harganya 2727 yang Bondol kasih 1,5 kalau yang Bondol diharga 250 kalau yang mulus diharga 270.000 Oke kita akan pantoyo di dalamnya banyak banget nah dia temennya untuk penampakan kacer pontianaknya ori lokal ya kalau ori lokal itu burungnya fisiknya lebih bagus lebih kuat bodinya lebih besar parunya lebih tebal untuk makannya ini masih serangga ya sorry ponti ya bos ya aku bodinya super-super kayak gini parunya tebal-tebal lanjut ke pantauan selanjutnya disini ada bio yang suka burung bio yang buat koleksi depan rumahnya nah ini bio mh ya kalau yang ini bio hutan jadi dia udah dewasa nih udah-udah makan perlu udah makan fur ya untuk bio hutannya atau bio mh nah tuh nambah support ini tapi masih muda ini jenggernya belum panjang belum panjang nih jenggernya bodinya tuh super-super gede-gede ya Oh kalau mau nego nego halus juga boleh ya pokoknya aman aja kalau yang mau murah juga ready ini bio mh juga ini masih ini bagiannya luka bikin luka bikin gemuk gemuk sama kakinya kakinya belakang saya bilang Oh bekas ya entah-entah ini untuk bionya harga berapa ini ya kayak gini kasih 600.000 600.000 sudah dapet bio tuh kayak gini ini ya 600.000 ya kalau jenis minat dua minat ah ya nggak berapa nih cuma ada satu ekor ya berarti siapa cepat dia dapat ya Mas Aris ya Oke Mas Aris pada satu ekor ya 600.000 aja temennya kita ke Om Jokan bio yang masih anakan masih loloh banget nih masih loloh banget masih loloh banget nih ya ini yang bodi yang bodi besar apa yang kecil nih betul Om kamu yang berapa putih-putih nih Oh waktu kan ada juga yang bio yang kecil ya Oh ya ada aja Oh tuh kayak gini ya ini responnya bagus semua bagus-bagus semua jadi burung kalau responnya bagus itu burung ngantakan burung sehat ya gedean-gedean ini di harga berapaan ini kasih harga 1,3 1,1 juta 700.000 ya karena mana ada yang gede nih ini tungannya atau hitung agak kecil agak kecil agak kecil kalau yang betulnya ada lagi ya gede Oh ini mandiri mau siloloh mau mandiri mau siloloh mau ini cakep di sejang nih Mas Aris ini tinggal tinggal Udaman Udaman kalau mau cepet gini masih gini siloloh aja tiap hari gitu ya sebelum berangkat kerja hari dua kali dua kali aja pagi sama sore pagi sama sore kalau liat tangannya langsung di samperin samperin takut dia takut kalau kayak gini di harga berapa 1,8 1,8 nah ini ini juga gedean nih gedean kelihatan yang ini yang masih respon ini di harga Rp 1.800.000 ya Ini anakkan udah mandiri kalau ini mbak ya mandiri total mandiri total Oke setengah si Om Biyokan sini ada burung beranjangan nih kebetulan masuk banyak banget untuk beranjangannya bodinya juga besar-besar bening-bening Iya penampakan stop code ini ini beranjang dari banyak NTB ya tuh ini stoknya banyak banget untuk beranjangannya untuk makanannya disini kasih ulet Hongkong sama purayam aja ya perawatannya mudah banget untuk beranjangan ini untuk jantan betinanya di sini masih campur untuk harganya 230.000 ya ini musim dan hujan juga masih lebih banyak terus kita lanjut temen-temennya di sini untuk Om Biyokan selanjutnya ada opior paru tebal nih kebetulan masuk banyak banget untuk opior paru tebalnya aku penampakan seperti ini untuk opior paru tebalnya untuk stoknya banyak banget untuk perawatannya juga mudah ini pemakan buah-buahan serangga sudah makan Puralus untuk suaranya bagus buat koleksi atau buat masaran untuk opior paru tebal di sini cukup di harga 90.000 per ekornya Oke temen-temen kita lanjut ke Om Biyokan Jagal Papua di sini Jagal Papua di Om Biyok aja ya karena stoknya banyak banget untuk Jagal Papua untuk Jagal Papua kondisinya ini burung sudah makan pur makannya purle purlele ya purlele untuk makanannya di sini ada bondol ada mulus untuk jantan betina juga reddin terdipilihin aja ini untuk suaranya juga bagus kayak pingwin kalau itu sayapnya tuh ngepak-ngepak suaranya juga kenceng banget untuk Jagal Papua ini untuk Jagal Papua untuk yang mulus itu diharga satu juta dua ratus ribu sedangkan untuk yang bodol itu diharga satu juta seratus ribu aja kita lanjut ternyata ke Om Biyokan Jalak Hongkong Jalak Hongkong aja di sini di Om Biyokin saking banyaknya ini udah gacoran ya untuk Jalak Hongkong nya untuk stoknya banyak pilihan jantan betina juga ready semua bisa dipilihin untuk jantan betinanya karena stoknya juga banyak banget untuk Jalak Hongkong untuk Jalak Hongkong di sini cukup diharga satu juta delapan ratus ribu aja untuk stoknya banyak banget Oke kita lanjut di sini ada Jalak Bali ini Jalak Bali remaja Pak gak eh gacoran nih ini gacoran juga karena itu kelihatan dari jambulnya ya antara burung remaja sama yang gacoran untuk Jalak Bali itu dilihat dari jambulnya kalau jambulnya udah panjang berarti burung ini udah gacoran oke istilahnya sudah dewasa pastinya sudah rajin untuk Jalak Bali ini jangan khawatir sertifikat untuk Jalak Bali berapa Kak Aris 1 juta 900 ribu aja untuk Jalak Bali gacoran ya kita lanjut temen-temennya di sini ada Jalak Hongkong di Om Yok aja nih ini masih remaja ya misalnya udah mandiri sudah mulai kalau masalah bunyi sudah mulai bunyi udah rajin cuman masih remaja ya usianya paling enam bulanan ya untuk Jalak Hongkong ini kalau yang masih remaja seperti ini cukup diharga 1 juta 500 ribu aja sudah dapat Jalak Hongkong seperti ini untuk stoknya juga banyak untuk jantan betina antar dipilihin ini ini biasa jangan betulnya dari mana ya dari pen dari pennya ya Nah kita lanjut ke Om Yokan Jalak Bali ini Jalak Bali yang masih remaja ya ini masih remaja untuk jambungnya juga belum keluar untuk Jalak Bali masih remaja ini jangan khawatir sertifikat ks apa ksdk nah ini untuk Jalak Bali nya untuk stoknya banyak yang masih remaja pilih aja jantan betina juga disini masih campur kalau mau yang jantan atau yang mau yang betina atau sepasang tadi pilihin untuk Jalak Bali yang remaja di harga berapa Mas Aris sepasang ya sepasang itu dapat dua ekor itu di harga Rp2.600.000 terus lanjut disini ada Om Yokan Jalak putih gacoran tuh penampakannya seperti ini untuk Jalak putih gacorannya untuk stoknya banyak pilihan untuk Jalak putih gacoran untuk jantan betina juga disini campur aja karena banyak banget untuk stoknya untuk yang jantan terdipilihin karena kelihatan ya kalau udah dewasa kayak gini untuk Jalak putih untuk Jalak putih disini yang gak cernya harga berapa Mas Aris Rp480.000 aja untuk Jalak putih gacoran ya terus yang nyari Jalak pilihan gacoran disini juga ready untuk Jalak pilihan gacorannya untuk stoknya juga banyak pilihan untuk Jalak pilihan gacoran nah ini kayak kelihatannya udah cakep nih udah cakep nih kalau dipisahin karena disini diombyokin aja untuk Jalak pilihan gacoran disini di harga berapa Mas Aris Rp430.000 aja untuk Jalak pilihan gacorannya Oke Mas Aris kita ke kotak ini ada yang merah-merah ini ini cakep banget warnanya merah-merah kayak gini ini apa nih Mas Aris Rosella udah ginak ya Mas Aris Oh ini sepasang ini yang jantannya ini warnanya lebih mencolok nih kalau yang ini tuh matanya merah nah untuk Rosella nya cakep bener untuk Rosella ini jual pasangan atau boleh di satu satu boleh sepasang boleh ya untuk Rosella nya untuk harganya gimana sepasang di harga Rp5.500.000 ya untuk Rosella berarti kalau ambil satu jantan aja kasih 3 juta kalau jantannya aja kalau yang bertindaknya aja lebih murah 28 kalau ambil paket sepasang itu lebih murah lagi ya Rp5.500.000 ini makanya apa sini Oh ya Oh ya Wow ya Wow Wow aku juga mau Rosella nya oke Mas Aris kita ke kotak-kotak sini dulu kita dari dimulain resisin ini resisin gacoran ya kalau resisin gacoran istilahnya resisin yang sudah tua tapi kalau dipisahin pasti udah pada bunyi udah beda gacor ini kan diombyokin wajar aja dia jarang bunyi tapi kadang-kadang ada 12 tapi kalau dipisahin dijamin sudah bunyi ini ini yang gacoran di harga berapa nih masaris 600.000 untuk yang gacoran ya ini yang warna klasik terus geser ke sini nih masaris kalau ini gimana nih betina betina siapan dilut yang warna dilut untuk yang dilut di harga berapa ini yang dilut di harga 18 180.000 dilut ya yang warnanya kayak kelau-kelau terus kalau ini klasik resisin klasik yang masih betina siapan juga untuk harganya gimana 150.000 untuk yang klasik siapannya terus geser ke sini nih kayak dilut nih global dilut warnanya rem rem kayak gini ya ini double dilut untuk usianya ini hitungnya apa siapan gacoran ini betina betina siapan double dilut betina siapan ini di harga berapa 400.000 terus geser ke sini kalau ini gimana itu klasik betina klasik betina klasik betina di harga 100 150.000 kalau yang ini ini serotol serotolan jantan jantan klasik sama dilut klasik sama dilut untuk harganya gimana harganya kasih tiga 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 ratus tiga puluh ribu silut maupun klasik harga sama Oke Oke Masaris kita lanjut ke kotak selanjutnya di sini ada cucak emas ini mulus-mulus banget ya di bodinya juga besar-besar untuk penampakan seperti ini untuk burungnya ini sudah makan fur belum udah makan fur total ini bodinya besar-besar banget ya bet ya kenapa seperti untuk burungnya pokoknya bodinya super-super di sini untuk jantan betina juga ready semua ya Mas Aris ya ready semua ini ada yang udah terpantau bunyi-bunyi belum masari udah pada bunyi nah disini kan ada yang bondol ada yang mulus untuk harganya gimana nih untuk yang mulus seperti ini enam ratus ribu ya ini cucak emas yang bodi super mantep-mantep mulus sedangkan untuk yang bondol seperti ini nih bondol ada juga saya ekornya nggak ada itu diharga 560.000 itu cucak emasnya yang suka burung-burung enderik Papua ini suaranya bagus banget bener buat koleksi Oke Mas Aris kita lanjut di sini ready juga untuk ke Pudang Bali ini bening banget ya untuk ke Pudang Balinya ini bond ada yang mulus gak Mas Aris ada yang mulus ya di atas ya di atas Oke kalau yang mau yang mulus tinggal bilang aja mulus bentar kalau yang sempat bisa langsung dipantau karena dia ada di atas kita ngambil yang ada di kotak sini aja dulu ini untuk ke Pudang Bali ini makannya di sini apa nih Oh udah makan fur udah makan fur mau buah maut serangga mau berarti udah aman ya udah makan yang kurus ya ini kalau ini yang jantan Nah untuk harganya gimana kalau yang bondol mulusnya harganya yang mulus 200 untuk yang mulus untuk yang mulus di harga 270.000 kalau yang bondol di harga 250.000 untuk ke Pudang emas atau ke Pudang Bali selanjutnya Mas Aris di kotak sini ada anis cendana nih kalau anis cendana harganya ini hasil ternak atau gimana ya hutan ini sudah makan fur udah makan fur ini udah terpantok ngribik-ngribik belum nih udah ini harga berapa anis cendana 23 ini jantan berarti jantan jantan iya penampaknya burungnya seperti ini untuk setok gimana banyak untuk setok Oke Mas Aris kita lanjut ke sini ada anis me kembang anis kembang ini masih trotol ya trotolan jantan kalau anis kembang ini hasil ternakan ini ya ternakan malang ternakan malang untuk anis kembang ini trotolan jantan semua karena minta yang jantan masih trotolan untuk anis kembang disini di harga berapa ini 350.000 untuk yang jantan ya untuk anis kembang jantan trotolan ternakan malang garansi ya karena ini ternakan terus lanjut di kebawah ternyata nih Mas Aris di sini ada anis batak atau anis merah nah tapi ini non-ring nih non-ring non-ring ya jangan hati ini non-ring kalau aneh ini kalau jantan ada harganya satu-satunya ini ini burungnya ringgung su ringgung su misalnya om beli tiga bulan gak bumi bawa kesini uang kembali ditulis uang kembali boleh karena ini ada garansinya dari peternaknya karena di harganya juga beda ya beda saja ini di harga 1 juta kalau anis merah yang 600 yang 700 yang lima tengah itu udah jelas belum gak jaminan jaminan walaupun dia bilang jantan 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 kakirin keren pasangan nah kalau bedainya yang biasa beredar itu ring apa nih yang biasa beredar dari Bali toren jisuh anis singa raja bobi sama ada lagi satu lagi berarti ada empat empat temen-temen kalau ada ringgung yang kelihatannya enggak ternama kayak gitu dipertanyakan pertanyaan Oke kita lanjut nih kalau yang abang-abang kayak gini yang menerima yang menerima kasih harga 425 ya udah mandiri kalau yang ini gimana nih Oh sama aja ini gede ini mah Oke masari cerita kalau burung masran disini ada kinoy jantan ini mulut banget untuk kinoynya lepas-lepas untuk bulunya tuh kinoy jantan mulut untuk setok banyak amannya untuk kinoy jantan untuk kinoy jantan seperti ini harga berapa nih masaris yang mulut tapi kalau yang mulut seperti ini harga 320.000 kalau ada yang gondol itu di harga 300.000 aja untuk kinoy jantan ya kinoy jantan Oke masaris kita lanjut di sini ada Robin burung si legendaris nah ini untuk robinnya ini imporan mana nih kalau robin kayak gini nih dari Cina ini untuk klamin-klamin ini jantanan semua jantan semua jantan atau Oh jantan ada berginada dibedain dong nah disini udah makan belum purtotal untuk robin untuk yang jantan ini jantan untuk yang jantan disini untuk pancawarna ini lokal remornya itu impor impor ya ini yang betina ya jantan betina ready ya untuk pancawarna impor atau pancawarna Asia ini kalau pancawarna impor ini dia burunya mulus-mulus banget tahunnya mulus-mulus banget terus bodinya agak kecil suara juga mantap pastinya sudah makan purtotal kalau impor punya untuk pancawarna Asia atau pancawarna impor disini di harga berapa masari jantan betina atau suci sengah jantan betina sekarang di harga sama 750.000 dulu harganya mahal banget dulu dulu sampai satu juta-sengah jantan betul sekarang cukup di harga 750.000 Oke masaris kita lanjut lagi di sini ada Cuca Pantai nah ini kan Cuca Pantai nih lokal yang mana masaris dari Sorong punya ini kalau lokal yang Sorong itu bodinya lebih besar atau saya juga pernah ngeliat itu memang kecil banget ya ya kalau yang dari Papua itu yang jantan Sorong ada kecilnya kasih kaya kaca Cungko ya ya kaca Cungko kecil bodinya kecil tapi kalau sendirian sih ya tapi kalau ada temennya pasti beda nah untuk Cuca eh Capa Pantai lokalang Sorong ini sudah makan purlum pur mau-pur mau-pur mau-buah untuk Cuca Pantai lokalang Sorong di harga berapa biasanya tapi harga 700.000 700.000 ya sudah makan pur Oke masari sekitarnya disini ada itu ada rotan-rotan ini Timur tim 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 ini ya berapa 200.000 200.000 aja ya ini sudah makan pur kita lanjut di masari sisinya Gapok seh Hongkong pipip pipi putih pipi hitam ready semuanya pipi hitamnya untuk kelamin iklamin zona jantan 28 28 untuk yang betul-betul yang betul-betul yang betul-betul 1,6 kalau yang betul-betul 1.600.000 untuk yang jantan di harga 1 juta 2.800.000 yang betul-betul 1,6 untuk yang betul-betul 1,6 Oke kita lanjut ke pipi putih ini yang jantan ah nih Ponte Hongkong pipi putih jantan untuk harganya gimana nih kalau yang jantan kasih 24 kalau yang betul-betul 1.700.000 Oke untuk stoknya banyak pilihan ini jangan makan ini anak kan gimana anak-anak gimana maksudnya nih anak-anak jantan anak-anak jantan asil ternak atau MH asil ternak impor dari Bandung impor Bandung Alhamdulillah pokoknya sekarang sudah ngerasain untuk burung-burung impor yang lokal nah ini kalau yang masih anakan ini jantan jantan Om senak banget kalau bodi ternak lagi bagus kalau buat jatuan juga cakep lihat enggak gelabat kalau yang masih anakan jantan di harga sudah berapa 272 juta 700.000 wah enakan yang ini ya hehehe sedikit sedikit Oke maksudnya apa nih awal-awal mata berapa sekat kelih itu juga itu makanan awal-awal mata hitam awal-awal mata hitam ya udah makan problem sudah makan pur untuk awal-awal harga berapa burung-burung dapat tuker-tukeran orang bila sih gantil ya kayaknya sih kelihatannya tapi ya ya gini awal-awal aja lah karena harganya 125.000 ya kita nggak ada kerennya juga Oke Mas Haris kita lanjut di sini ready juga untuk wambi Hongkong ini wambi Hongkong ini imporan mana imporan sudah makan belum pur total ini untuk jantan betina lagi semua rezeki semua untuk jantan betinanya ada yang terpatau-pantau udah bunyi belum ada ya Oh langsung pada bunyi untuk wambi Hongkong disini ini di harga berapa ini untuk yang jantan di harga Rp2.400.000 untuk yang betina di harga Rp2.300.000 aja tuh monggo kita lanjut ke burung masan yang paling dicari burung masan impor yang paling dicari dan selalu paling diminatin ini ini ada cuca cungko pokoknya untuk peminatnya juga selalu banyak karena kualitasnya juga emang bagus untuk cuca cungko untuk jenis burung imporan ya Nah di sini ada yang jantan untuk cuca cungko yang jantan seperti ini yang jantan Rp1.700.000 kalau yang betina jantan Rp1.700.000 untuk yang betina di harga Rp1.400.000 untuk stoknya jantan betina ready semua banyak penampakan superin untuk burungnya jadi teman-teman bisa dipantau kalau yang mantau yang sudah bunyi-bunyi juga ada di sini pancik aja bunyi kalau ini mah ada yang trotolan oh di atas ini yang trotolan ya trotolan jantan trotolan jantan kalau yang trotolan jantan gimana nih harganya Rp1.900.000 untuk trotolan jantan ya untuk cuca cungko trotolan jantan ini dipesain di kotak sini ya Nah mas Aris jika trotolan jantan kalau lebih bahal kenapa ya juga gampang ini cepet di masrin gampang gini Oh gampang ginak gampang cepet di masrinya cepat masuk makanya harganya lebih tinggi ya Oke mas Aris kita lanjut ke burung masran lokalnya di sini ada ada burung kapas tembak kenapa sobat ini kapas tembaknya untuk petok jangan ngeliatir banyak banget sih eh di atas-atas pokoknya kalau mau pilih silakan aja pilih kita ambil di sini aja untuk kapas tembaknya untuk kapas tembak di sini harga berapa nih mas Aris apa sih enggak yang mulut tapi 37 yang untuk yang bondol di harga Rp370.000 untuk yang bondol di harga Rp360.000 untuk kapas tembaknya ini kapas tembak dari mana mas Aris apa sempat dari Sumatra Aceh ya Aceh punya Oke Mas Aris di sini ada cak jenggot Jawa ini bening banget untuk burungnya ini bahan apa udah jadi nih udah jadi bening banget udah nyetrek-nyetrek juga ya nih jaminan gacor ya untuk cak jenggot Jawa nya yang nyari masran cak jenggot Jawa tuh mantap banget yang trecetan terus ngepiknya ngepiknya untuk cak jenggot Jawa yang udah jadi kayak gini harga berapa mas Aris 650.000 untuk yang udah jadi yang bisa jenggot yang jenggot Jawa ya yang sudah jadinya stok ada satu ekor doang ya oke Mas Aris kita lanjut di sini ada blacktruth ini ya blacktruth ini untuk speknya ini gimana nih udah ngerewik jadi jantan tulen sudah ngerewik ya untuk blacktruth nya ini ini sama-sama tetapnya berarti aman ya untuk blacktruth jantan udah ngerewik ya untuk speknya untuk harganya di harga enam ratus lima puluh ribu tuh kenapa sobatnya untuk burungnya riwikan ya nih kalau udah gacor harganya weh suaranya wih mantap pokoknya untuk blacktruth ini kecil-kecil cabe rawit saya Mas Aris kita lanjut di benda pintel paradis itu satu pasang ya ini kalau buat dia viari atau robot koleksi depan rumahnya tuh pintar paradis untuk yang jantan bisa buat masran juga ya ini ada satu pasang untuk pintar paradis satu pasang di harga berapa Mas Aris satu juta seratus ribu aja pintar paradisnya Oke Mas Aris disi atas ini ada Cuca Arowo nih Carowo dawa budu cek ini jantan betinnya nih jantan tulen Udah Ropo belum ya udah mulai bumi ke burung remaja Oh burung remaja ini masih remaja ini tiga-tiga ya remaja jantan semua ada jantan betina ada kalau yang masih remaja kayak gini Carowo di harga berapa lima juta aja jantan betina jarak sama sama aja betin terkentu yang jantan betina bisa dipilihin ya ya pergantung ntar 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 gimana langsung kalau aja atau yang merawat tinggal bilang aja ya semua harusnya nih pokoknya ada tiga ekor ya untuk Carowo yang masih remaja yang di atas itu dicara gimana itu yang dewasa yang dewasa yang udah gacoran itu ada empat ekor ya kalau yang udah gacoran emang di harga berapa tuh 7.500.000 untuk Carowo yang penggacoran ya lebih atas kemungkinan kita hanya di sini aja Rowo foto Benjaujok Oh ini pasangan kok tubin makanya dia Om Coba gini berarti udah enggak berantem ya udah dimasukin kau ya udah 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 anak-anak udah punya tapi anaknya ditinggal ditinggal sejak lain berarti nih yang jantan yang depannya jantan yang betina berarti nih untuk Carowo produkannya yang mau ternak tuh boleh tuh ini ada Carowo yang produkan ini di harga berapa nih sepasang nih sejodoh 15 juta aja sepasang nih jodoh tuh tinggal masuk sangat ternak lagi ya masuk lagi kemarin ditinggal tuh anaknya merantau ke Jakarta nih cuman satu pasang doang ya satu pasang doang Oke masari Oke masari segitanya disini ada pokoknya apa nih Blackhordet mulus banget Kak udah rawatan ini jantan mau betina jantan jantan untuk pokoknya Blackhordet disini harga berapa untuk yang jantan satu juta seratus ribu nah ini sebelahnya nih sebelah sini ada boxe jambul Thailand ini ada satu pasang nah kalau beli satuan boleh kalau satuan boleh untuk satuan di harga berapa kalau satuan jantan 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 itu dua belasnya jantan yang betina kasih setiap untuk yang betina di harga satu juta seratus kalau satu pasang 231 pasang nih yang kita burung posisi jambul Thailand selanjutnya sini ada boxe laser nah untuk boxe laser ini untuk lamin jantan untuk boxe laser ini nih kalau pastinya sudah mada makan fur udah terpantau udah mada bunyi masaris udah untuk boxe laser ini perekornya di harga berapa itu tadi satu juta seratus satu juta seratus ribuan aja Oke masaris disini ada pitohui ini pitohunya sudah makan fur ya udah fur total udah terpantau bunyi mulus banget lagi tuh untuk pitohui ya untuk harganya gimana 700 ribu aja Oke ini kapas tembak gacoran ini di harga enam enam ratus enam ratus ribu enam ratus ribu nah disini ada cincang cungkut kenapa dibisah disini yang udah gacor kalau yang udah gacor kayak gini di harga berapa masaris total si 19 19 ya udah war mentonnya udah bagus dan udah gacoran ya meskipun 100.000 sampai yang kocok ya kalau ini tidak meskipun dapat terus ini udah lagi udah lagi bunyi kalau yang udah di bunyi kayak gini harga berapa oh samain aja 600.000 atur disini ada cuca hijau gacoran ya yang bodinya super lumayan bodinya tembom ini kayaknya udah lama banget nih warnanya udah itu udah mutasi kalau kayak gini harga berapa harganya pasti 11.100.000 nah kalau yang ini yang warnanya masih ini nih masih belum mutasi banget kalau ya sama harganya sama sama ini stoknya ada tiga ekor ya terus lanjutnya masaris disini ada anis anis merah anis merah gimana nih 390.000 udah mutasi udah jinak nomorin ya nomorin kalau dia kaca itu anis kembang MH berapa anis kembang pastol sama berarti sama ini pitoh ya ini juga emas itu tetapnya banyak pilihan pokoknya oke teman-teman mungkin sekian dari saya dan Teksuma kalau salah-salah kata atau salah-salah perbuatan dan Teksuma minta maaf yang besar-besarnya untuk teman-teman yang lagi nyari kacar murai pokoknya kebetulan lagi burung-burung maskeran juga lagi komplit pokoknya yang lagi nyari kacar terutama nih yang ori lokalan ya ori Pontianak ori Oke Mas Ari terima kasih banyak atas waktunya punya sukses selalu untuk usahanya amin ya Rabban amin tetep aja wassalam